siapa yang duduk di sebuah majlis dan ia banyak ngomongnya ngobrol, kadangkan kau lagi ngobrol pak, gak terkontrol apalagi kalau ngomongin akhwat atau poligami, wah udah rame, kadang kita bercanda tapi ternyata tidak terasa menyakiti hati maka kata Rasulullah siapa yang duduk di sebuah majlis dan ia banyak bicaranya maka kemudian sebelum ia bangkit dari majlis itu dia mengucapkan ini keculi akan diampuni dosa-dosa yang ia lakukan di majlis tersebut berarti doa kafaratun majlis itu bukan hanya diucapkan setelah majlis ta'lim umum, setiap majlis, terlebih majlis obrolan yang terkadang obrolan kita ngalor-ngidul yang gak ada manfaat itu sangat bermanfaat sekali akhwat Islam sebab kalau kita ternyata duduk di majlis ngobrol dan ternyata di majlis ngobrol tersebut kita tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah tidak pula menutup dengan doa kafaratun majlis kata Rasulullah pertama itu akan menjadi penyasalan pada hari kiamat yang kedua ia bangkit dari majlis bagaikan majlis bagaikan bangkai keledai dalam hadis yang disampaikan Imam Abu Dawud mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah kecuali akan menjadi penyasalan nanti pada hari kiamat insya'a azabah wa insya'a ghafaralah jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa majlis yang kosong dari zikir itu jadi dosa sebab Rasulullah mengatakan jika Allah mau, Allah akan azab dia dan jika Allah mau, Allah akan maafkan dia dan seperti ini tidak mungkin kecuali untuk dosa ya akal Islam